Pemirsa Kiai Haji Fahrillah, salah satu tokoh ulama Kabupaten Bangkalan, meninggal dunia pada hari Sabtu sekitar pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggal dunia di rumah sakit Siloam, Surabaya akibat penyakit jantung yang didaritanya. Kiai Haji Fahrillah, salah satu tokoh ulama Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur, meninggal dunia pada Sabtu sekitar pukul 5 lewat 25 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Siloam, Surabaya akibat penyakit jantung yang didaritanya. Dari informasi yang dihimpun, Kiai Haji Fahrillah merupakan generasi keempat ulama Bangkalan Syaihona Holil bin Abdul Latif dan merupakan pengasuh pondok pesantren Syaihona Muhammad Holil Bangkalan. Kini jenazah almarhum dikebumikan di pemakaman keluarga di Pasarian Syaihona Holil di Kelurahan Marta Jasa, Kecamatan Kota Bangkalan. Sejumlah pejabat terlihat di rumah duka di pondok pesantren Syaihona Muhammad Holil, Kelurahan Demangan, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Turut mensolatkan jenazah almarhum di antaranya Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad, Kapolres AKBP Alit Alarino, dan DIM 0829 Bangkalan Letnol Infantri Syarifuddin Liwang, Wakil Bupati Muhammad Muhni, dan dua anggota DPR RI yakni Imron Amin dan Syafiuddin Asmoro, serta puluhan ulama setempat. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.